Pemirsa pelaku pembunuhan bocah 9 tahun di Ciketing Udik, Bantar Gebang, Kota Bekasi, akhirnya begakui adanya kekerasan seksual yang dilakukan kepada korban sebanyak 2 kali. Kekerasan seksual dilakukan pelaku sebelum membunuh korban. Polisi kemudian menurunkan anjing pelacak untuk menyusuri rumah tersangka, guna menemukan kemungkinan adanya korban lain di rumah tersangka. Kelakuan keji yang dilakukan Didik Setiawan, Lansia di kampung Ciketing Selatan, Ciketing Udik, Bantar Gebang, ini mulai terungkap. Pelaku akhirnya begaku melakukan pencabulan sebanyak 2 kali kepada korban. Tersangka sebelumnya tidak mengakui adanya tindak pidana kekerasan seksual kepada korban. Namun dari hasil otopsi berkabarkan korban ini mengalami kekerasan seksual karena terdapat luka baru di bagian kemaluan korban. Tersangka membunuh dengan cara dicekik dan juga membekap korban. Jasad korban kemudian dimasukkan ke dalam karung dan diletakkan di dalam lubang pompa air sedalam 2 meter. Tersangka ini melakukan aksinya dengan merayu korban beberapa kali memberikan uang kepada korban sedilai 5 ribu hingga 15 ribu rupiah. Polres Metro Bekasi Kota bersama Dit Samapta Polda Metro Jaya kembali melakukan olah TKP. Kelima di rumah tersangka dengan anjing pelacak dengan ini juga diupayakan mencari jejak korban lainnya. Kemungkinan adanya jejak korban lainnya. Beko Polisnya juga belum dapat menjelaskan hasil dari penyisiran tersebut namun yang mengatakan tidak ditemukan korban lain dalam rumah tersangka. Baik terkait mengenai kasus pembunuhan bocah 9 tahun di Bekasi Jawa Barat kita akan berdalami bersabarkan Kurnia Duya Hapsari langsung dari sana. Nia, adakah informasi terbaru setelah kemarin dilakukan olah tempat kejadian perkara, kemudian juga diterjunkan juga anjing pelacak, apakah ada ditemukan fakta-fakta baru? Nia, silakan. Iya, selamat pagi. Ratih Alfat dan juga pemirsa kasus pembunuhan bocah perempuan berusia 9 tahun di kampung Ciketing Selatan, Ciketing Udik, Bantargabang, Kota Bekasi ini. Terus menjadi perhatian masyarakat sekitar karena memang pelaku sendiri merupakan tetangga dari korban yang rumahnya hanya berjarak sekitar 100 meter. Dan memang untuk kasus pembunuhan ini diakui oleh, dikatakan oleh pihak kepolisian bahwa pelaku ini bukan hanya membunuh namun juga melakukan kekerasan seksual terhadap korban sebanyak 2 kali. Hal ini dibuktikan dari hasil forensik dari rumah sakit, hasil otopsi dari rumah sakit Kori Keramat Jati. Dan memang diakui oleh pelaku sendiri ini, ia melakukan kekerasan seksual pada hari Jumat malam saat korban dinyatakan hilang dan hari Sabtu pagi 2 jam sebelum korban akhirnya dibunuh oleh pelaku. Korban ini dibunuh oleh pelaku dengan menggunakan bantal, ia dibekap dengan menggunakan bantal dan juga dicekrik hingga akhirnya meninggal dunia. Memang untuk saat ini motif dari pembunuhan ini masih terus didalami oleh pihak kepolisian. Pihak kepolisian juga melakukan kerjasama dengan Asosiasi Psikologi Forensik Indonesia untuk mengetahui pasti. Apa sebenarnya motif dari pembunuhan keji yang dilakukan Lansia berusia 61 tahun ini? Pihak kepolisian juga kemarin siang melakukan menurunkan anjing pelacak ke lokasi rumah dari pelaku ini untuk menyisir apakah ada korban lain atau tidak. Namun hasil sementara tidak ditemukan korban lain. Dan terkait dengan perdukunan di dalam rumah pelaku, pihak kepolisian akan melakukan konfortir antara pelaku dengan saksi M yang merupakan teman dari pelaku ini. Untuk melakukan konfortir siapa sebenarnya dukun dari kegiatan perdukunan di rumah pelaku. Karena memang di dalam rumah pelaku ini ditemukan alat-alat perdukunan. Dan memang ingin dibuktikan apakah kasus pembunuhan ini ada kaitannya dengan ritual perdukunan di dalam rumah pelaku atau tidak. Demikian alat-alat perdukunan. Baik, Kurnia Dwi Hapsari mengabarkan dari Bekasi, Jawa Barat. Ini juga menjadi catatan untuk kita semua ya. Ternyata masih ada kasus ruda paksa dan akhirnya berujung pada kematian korban berusia 9 tahun diiming-imingi uang Rp15.000. Terus jadi perhatian para orang tua ya, agar kemudian tetap waspada. Jangan sampai mengikuti apa orang yang tidak dikenal. Kita jeda dulu ya. Kita akan kembali lagi nanti usaha jeda tetap di sini di Apa Kabar Indonesia Pagi.